Shalom, surahku yang dikasih oleh Tuhan Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa Dan kita semua diberkati oleh Tuhan Surahku pada hari ini kita akan membahas topik tentang problematika, problem emosional seorang gembala Kalau seorang jemaat atau pelayan Tuhan mengalami problem, mereka bisa counseling dengan gembalanya Tapi bagaimana ketika gembala mengalami problem? Bagaimana ketika gembala mengalami kesulitan dengan siapa mereka counseling? Karena itu saya katakan bahwa setiap gembala sebenarnya sebaiknya, seharusnya, sewajarnya memiliki Bapak Rohani Sehingga dia bisa curhat dengan Bapak Rohaninya dan counseling dengan Bapak Rohaninya Nah, surahku yang dikasih oleh Tuhan ketika kita melihat masa pandemik ini memang luar biasa Dan kita melihat dampak dari pandemik ini baik dampak ekonomi, dampak sosial Termasuk dampak iman Sebagian orang menjadi ketakutan luar biasa Surahku yang dikasih oleh Tuhan Akibatnya apa? Kita dengar himbawa dari pemerintah bahwa dianjurkan untuk tidak beribadah Untuk kita tidak kumpul dalam jumlah masa yang banyak Kita bukan dilarang untuk beribadah Pemerintah berkata ibadah di rumah saja Kita diberikan kebebasan untuk beribadah Yang dijaga adalah supaya jangan sampai kita kumpul banyak Sehingga kita bisa membantu perkembangan virus COVID ini Bapak Ibu surahku yang dikasih oleh Tuhan Namun sekarang sudah mulai lebih enak, lebih longgar Kita bisa masuk dalam masa yang disebut dengan new normal Tentunya kita boleh beribadah kembali dengan protokol-protokol kesehatan yang ada Baik itu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya Surahku yang dikasih oleh Tuhan Dan saat ini sebagian gereja sudah kembali mulai mengadakan ibadah di gereja Dan ketika mengadakan ibadah di gereja Sebagian kembali terkejut Ternyata yang hadir dalam ibadah Yang biasanya jumlahnya banyak Ini mungkin sebagian tidak sampai 50% Bahkan sebagian lagi tidak sampai 30% yang hadir Dan tahukah saudara bahwa kehadiran jemaat itu bisa Memunculkan problem emosional seorang gembala Buat para jemaat yang menyaksikan video ini Saya ingin berpesan kehadiranmu sangat penting bagi gembala Kenapa karena itu akan memberikan semangat, memberikan dorongan Nah ketika seorang gembala melihat jemaat yang hadir sedikit Maka muncul kesedihan dalam hatinya Mereka akan bertanya-tanya Kemana ini domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya Memang menghadapi pandemi ini Kita sebagai gembala juga harus mengevaluasi diri Sebenarnya apa yang selama ini kita lakukan dalam pengembalaan Apakah kita menghasilkan seorang murid atau anak rohani Atau kita ini cuma menghasilkan seorang pengikut Atau seorang penonton di gereja Surauka yang dikasih oleh Tuhan Kita perlu memikirkan ulang Apa sih yang menjadi esensi dari sebuah gereja Apa yang menjadi tujuan dari sebuah gereja Tentunya kalau kita bicara esensi dan tujuan Kita harus tahu siapa yang mendidikan gereja Tentunya Tuhan Yesus Kristus yang mendidikan gereja dalam hatis pasal 16 Dan kita tahu Harus tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan Kalau kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan Isi hati Tuhan adalah Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Dalam Jonas pasal 3 dan yang ke-16 Betul ya Dan Jonas pasal 6 dan yang ke-40 Dikatakan sebab inilah gendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang percaya Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman Itulah isi hati Bapak Isi hati Bapak adalah jiwa-jiwa Seharusnya kita melayani Kita fokusnya pada jiwa-jiwa Yang Tuhan percayakan kita perhatikan satu persatu Bukan sekedar membuat event Memang Ketika kita membangun sebuah gedung gereja yang besar Ada resiko Resikonya apa ketika yang hadirnya jumlahnya sedikit Sudah klinikasi Tuhan Maka kita akan berpikir bagaimana caranya ya Supaya jemaat ini banyak yang hadir Lalu kita mulai terjebak dalam gedung Kita mulai rubah interiornya Kita pasang lighting yang bagus Kita pasang sound system yang bagus Seluruh dana kita, kita habiskan sana Pasang LCD yang bagus LED sekarang Dan lalu kita mencari pembicara-pembicara yang punya fans yang banyak Yang disukai oleh banyak orang Sehingga dengan harapan ketika pembicara itu berbicara Dengan suasana yang bagus Present worship yang luar biasa Pemusik yang terbaik dan sebagainya Jemaat suka untuk datang beribadah di gereja kita Surah klinikasi Tuhan Apakah itu yang menjadi esensi dari sebuah gereja Lalu kalau kurang masih Kita buat event lagi Kita undang artis yang terkenal Supaya makin banyak orang datang Surah Apakah itu esensi dari sebuah gereja Itu menjadi pertanyaan saya Surah itu hanyalah aksesoris dari sebuah gereja Bukan esensi Esensi dari sebuah gereja Eklesia Kata Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib Orang-orang yang dipanggil dari dunia ini masuk dalam kerajaan Allah Esensi dari gereja berbicara tentang orang Bukan suasana gedung Bukan acara yang hebat dan sebagainya Esensi dari sebuah gereja adalah orang-orang Yang dipanggil keluar Kepada terang yang ajaib, kepada Kristus Berarti kalau kita mau melayani gereja Tuhan Seharusnya kita layani adalah orang-orang Pribadi-pribadi yang harusnya kita layani Bagaimana kita melayani pribadi itulah pelayanan sesungguhnya Satu-satu orang kita layani Supaya mereka mengenal Kristus Percaya kepada Kristus dan diselamatkan Itulah tujuan dari sebuah gereja Kita melayani masing-masing pribadi Supaya mereka mengenal Kristus Mereka bertumbuh dalam Tuhan Dan mencerminkan kemuliaan Tuhan Kalau gereja sudah tidak berfokus pada Kristus Kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil Gereja sudah tidak memperhatikan orang-orang Membimbing tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus Saya khawatir kita sedang kehilangan arah Bapak-Ibu suruh aku yang dikasih oleh Tuhan Kenapa sih jumlah kehadiran bisa mempengaruhi problem emosional seorang gembala Jumlah kehadiran mempengaruhi problem emosional seorang gembala Karena arti kesuksesan yang ada dalam dunia ini Kesuksesan dari seorang gembala Indikatornya berbeda dengan apa yang kita katakan Kesuksesan seorang gembala menurut dunia ini adalah Ketika dia punya gereja yang besar Dia menjadi terkenal Dia pengorban hebat Disukai oleh banyak orang Jemaatnya banyak gitu ya Makanya ketika yang datang sedikit Kita mulai stres Kita mulai down Kita mulai lemas Kenapa? Karena indikator yang kita pakai untuk mengukur kesuksesan salah Apa indikator kesuksesan menurut Yesus? Indikator kesuksesan Yesus adalah Melakukan kehendak Bapaknya Makanya dia taat sampai mati di atas kaya salib Sehingga ia dikaruniakan nama di atas segala nama Melakukan kehendak Bapak Apa yang jadi kehendak Bapak? Supaya setiap orang yang melihat anak Melihat Yesus yang percaya padanya tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Itu isi hati Bapak Makanya Bapak sampai rela mengaruniakan anak yang tunggal Yang paling berharga diberikan Karena isi hatinya supaya semakin banyak jiwa diselamatkan Mengenal dia dengan benar Nah, suratku ini dikasih oleh Tuhan Kalau kita pakai ukur kesuksesan dunia Secara dunia mungkin kelihatannya Yesus gagal Yesus tidak membangun bayi ala yang begitu besar Tidak ada bayi ala yang besar yang dia bangun Kalau dia mau buat KKR jemaat 5000 orang itu mudah sekali bagi Yesus Orang-orang tidak perlu spanduk Tidak perlu benar, tidak perlu iklan Orang-orang sudah mendengar dari mulut ke mulut Datang kepada Yesus Tapi Yesus tidak tergoda Untuk membangun satu jemaat yang sangat besar Dengan seperti konsep yang kita punya sekarang Tapi yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun Dia muridkan 12 orang murid Dia bagi hidupnya Dia beri hidupnya Dia ajarkan kebenaran demi kebenaran kepada murid-muridnya Supaya murid-muridnya mengenal pribadinya Allah dengan benar Makanya ketika Yesus Menyelesaikan tugasnya dan dia kembali ke surga Murid-muridnya lah yang meneruskan Apa yang sudah dia sampaikan Kalau kita dipanggil Tuhan Berapa banyak Anak-anak rohani kita Yang akan meneruskan pelayanan kita Atau jangan-jangan gereja kita hanya menjadi sebuah monumen Kita harus berpikir kembali Kembali kepada esensi Berapa banyak yang Tuhan masih percayakan kepada kita Mungkin selama ini jemaat gedung penuh Tapi sekarang tinggal 30% Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang benar Saya ulang Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang benar Mari hari ini kita mulai memperhatikan Setiap pribadi Pilih orang-orang yang memiliki hati anak yang rindu untuk belajar dan diajar Ajarin mereka Damping mereka Beri hidup kita kepada mereka Bagi hidup kita kepada mereka Sehingga mereka mengenal Kristus Soalnya ketika mereka mengenal Kristus Maka mereka akan berbuah Mereka akan memuritkan orang lain Mereka akan punya anak rohani Yang punya anak rohani lagi Surahku Apa yang Surah ajarkan kepada mereka Mereka akan mengajarkan kepada anak rohaninya Dan kalau ini terjadi dalam keluarga Tentunya jauh lebih dahsyat lagi Apa yang diajarkan Bapak Diajarkan kepada anak Anak mengajarkan kepada anaknya lagi Apa yang diajarkan oleh Bapaknya Tentunya Ada kepeladanan Dalam rumah tangga Surahku yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita mengenal prinsip ini Jadi Kita tidak akan mengalami stres Karena kita menyadari Satu jiwa Sangat berharga di mata Tuhan Saya ulang Satu jiwa Sangat berharga Di mata Tuhan Apa gunanya seorang memperoleh Sisi dunia ini Tapi dia kehilangan nyawanya Yesus mati Untuk menyelamatkan Setiap jiwa yang percaya kepada dia Satu jiwa bertobat Seluruh malaikat Di surga bersorak-sorai Mari saat ini Kita kembali ke esensi Kalau kita mengerti prinsip yang benar Kita tidak akan merasa Dauh Karena masih ada orang-orang Yang bisa kita layani Masih ada jiwa-jiwa Yang bisa kita layani Kita beritakan Kristus Gereja harus memberitakan Kristus Gereja fokus melayani Setiap-tiap orang Setiap pribadi kita layani Dan gereja Menasehati Mengajar Memimpin Tiap-tiap orang Kepada kesempurnaan Kristus Tentunya dari Alkitab Kita mengetahui bahwa Gembala yang baik Adalah gembala yang mengenali Dombanya satu persatu Gembala yang baik Adalah gembala yang memimpin Mengarahkan dombanya Satu persatu Gembala yang baik Adalah gembala yang merawat Menjaga Membeli makan dombanya Satu persatu Diperhatikan Sudah berindikasi oleh Tuhan Bahkan gembala yang baik Membelikan nyawanya Bagi domba-dombanya Ketika itu ada Maka domba mengenali Suara gembalanya Dan domba akan mengikut Kemana gembalanya pergi Mau masa pandemi Mau masa perang Mau masa penganehaan Atau masa apapun Domba akan selalu mengikuti Gembalanya Dan ingat Gembala yang baik Membawa domba Kepada Kristus Gembala yang baik Membawa domba Kepada Kristus Bukan kepada dirinya Atau sekedar organisasinya Gembala yang baik Membawa domba Kepada Kristus Sehingga domba-domba itu Bertumbung jadi semakin dewasa Surah keindikasi oleh Tuhan Mari kita kembali Kepada esensi Apa yang sudah terjadi Sudah Jangan lagi Menyalahkan diri kita Jangan lagi kita Down atau lemes Karena keadaan Yang kita hadapi Belum lagi kita bicara Problem emosional Nanti kita akan bahas Dalam video-video berikutnya Surah keindikasi oleh Tuhan Tapi yang pasti sekarang Mari apa yang ada pada kita Kita perbaiki Pengembalan kita Sehingga Di waktu-waktu yang akan datang Mungkin datang Masa yang lebih sukar Biar pada sekarang Kita tetap dapat Mengembalakan dengan baik Kita sadar Satu jiwa sangat berharga Di mata Tuhan Surah keindikasi oleh Tuhan Serahkan semuanya Sama Tuhan Nikmati apa yang Masih ada Dan apa yang Tuhan Percayakan pada kita Mari kita Terus melayani Tuhan Sampai titik Darah penghabisan Tuhan 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 Berkati Terus melayani Tuhan Terus melayani Tuhan